memberi pengarahan kepada Rasulullah ketika kedatangan tamu Nasoro Najron ketika kedatangan Kristen Najron Allah meletakkan kepada Rasulullah agar berdialog dengan mereka dan mengatakan inna au'iyakum kami atau anda semua la'ala hudan yang benar au fi bolali mubin itu termasuk adabul bahsi wal munazoroh pertama kelahiran Islam syarat dengan politik ya saya kan cuma nukil nerjemah ya bukan karangan saya bukan bikinan omongan kulo ini ada tarikh Al-Kamil Ibn Al-Athir ini ahli sunnah Sakpoli Ibn Al-Athir ahli sunnah tenanan bukan syiah bukan mutazilah orang pertama kali sholat itu saya jina'ali setelah Rasulullah Rasulullah mendapat wahyu hari senan saya jina'ali sholat hari selasa yang ngomong gini masa syiah ini kenyataan kemudian saya pedagang saya pedagang datang ke Mekah hari-hari haji kemudian saya ketemu Sayyidina Abbas ketika saya sedang duduk-duduk dengan Abbas tiba-tiba muncul seorang menghadap Ka'bah sholat kemudian disusul seorang perempuan sholat bersamanya kemudian datang pula remaja sholat bersamanya fakult saya tanya Ya Abbas ma'hadhaddin agama apa itu ini ini Muhammad anak saudara saya abdullah za'ama Muhammad mengira Allah telah mengutusnya ini sudah bahasa politik namanya menurut pemahaman zaman sekarang kalau sudah kalau sudah fatah itu sudah bahasa politik kekuasaan maksudnya menurut Muhammad mengira kata Abbas dia diutus oleh Allah dan apa kekayaan Raja dan Kaisar Kisra dan Kaisar Persi dan Romawi satuftahu aleh akan dikuasainya akan dikuasai olehnya dan istrinya ini Khadijah dia percaya kepadanya dan yang satu remaja itu Ali itu juga iman kepadanya demi Allah saya gak tahu agama di atas bumi yang seperti ini kecuali yang orang tiga ini yang diikuti oleh orang tiga ini mudah-mudahan saya nanya yang nomor 4 jadi agama ini baru orang tiga Muhammad Khadijah dan Ali kata Afif mudah-mudahan aku nomor 4 bahasa satuftahu kunuza satuftahu alaiya katakan Rasulullah satuftahu alaihi kunuz kisra wa kaisar ini sudah bahasa politik artinya Nabi Muhammad sudah punya program politis yaitu akan menguasai Romawi dan Persa begitu pula Wali Songo Wali Songo juga punya proyek politik disambing ya jelas kalau dakwah akhidah ya pasti tapi juga proyek politik maka sebelum ada kerajaan Islam masih dakwah dakwah bis-saqafah wal-haddoro tapi begitu berdiri kerajaan demak oleh Radian Fatah atas izin Sunan Ampel itu sudah mulai disitu masuk kekuasaan atau masuk politik dan Alhamdulillah Majapalit Pajajaran Sriwijaya hilang Kertaneng Bumi hilang Sirno Kertaneng Bumi tidak usah dibom tidak usah diserang sudah hilang sendiri Surodiro Jayonengrat Lebur Dening Pangastuti Kejayaan Kenengratan orang Hindu lebur hancur oleh doanya santri Pangastuti itu santri dulu tapi kalau santri sekarang sudah hendrobos doanya keseringan bikin proposal jadi pemaham bisa dipahami bahwa lapar atau statement pernyataannya Abbas mengatakan za'ama anlawoha arsalahu wa'ana kisra wa kaisar persi wa romawi satuftahu aleh ini sudah proyek politik agenda politik agenda kekuasaan jadi Islam tidak bisa lepas dari agenda kekuasaan hanya metodenya caranya sistemnya beda-beda ada yang bila perlu bila kital bila tidak perlu ya bila da'wah bila hikmah wal muayyudul hasanah tapi kepepet ya bila kital bila haram dan ternyata berhasil Rasulullah itu Persi sudah hilang ketika zaman Osman bin Affan dimulai dengan ketika zaman Syedina Umar perang Al-Qadisiyah di bawah komandan Sa'ad bin Abi Wakos sudah mulai menggetarkan Persi rajanya sampai lari kemudian Syedina Uthman melanjutkan apa yang dimulai oleh Syedina Umar sampai terakhir Raja Persi Yazdirjid kedua mati dan selesailah sudah yang namanya Imperium Persi yang sudah ratusan tahun sejak dimulai dibangun oleh Maharaja diraja Khoras dengan agamanya Zoroaster kita besokinya Afista Sandinista kalau Romawi bertahan lama baru hilang Romawi dari peta bumi tahun 1455 baru kemarin baru 500 tahun 1455 yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih dari dinasti Usmania itu menurut saya ini pemahaman politik jadi sekedar pemahaman kalau bacanya cuma utawi iku setelah terlek ya enggak jauh itu tapi saya dulu juga baca kitab utawi iku saya apal fa utawi li mubtada iku khobar opoli fa'ilin wana'ibih zohar wa'ing li maf'ulin bihi krono li maf'ulin li ajlihi wa'ing dalam dhorof serta li maf'ulin ma'ah wakang sifah silatu mausulin kazam sifah wa' mutlakul maf'uli fihi kelawan kazakaba uljarifat lubil bayan apa ne'li tam yizi hale halu fajdahidu bil hifdi ya rijalu itu gak saya apal itu artinya dulu juga saya ngaji utawi iku itu juga sama malah pernah ngaji ja'at zaidun saya enggak paham baru paham sekarang bahwa itu kategoritan zaidut pawilul abiyadu bnu maliki fibaitihi bil amsi kanam utaki biyadihi saifun lawahu faltawa fahazihi makulatun ashrun sawah rupanya kayaknya ngajarnya kurang paham apalagi yang ngajinya saya paham sekarang oh itu kategoritan zaidun itu esensi atau will quantity quality al abiyad quality ibnu malik relasi fibaitihi peles bil amsi times kanam takih posisi biyadihi saifun to have lawahu aksi faltawa reaksi itu syekh ahmad zaini dahlan yang bikin kitab ja'al zaidun gurunya syekh muhammad naib bantan dan syekh ahmad khotib sambas wafat tahun 1794 kalau muhammad naib bantan wafat tahun 1884 khotib sambas 1792 kalau muhammad naib bantan 1884 syekh naib bantan punya murid kemahfud termas punya murid dihasyum as'ari yasyum as'ari diganti putranya wahid as'im wahid as'im ganti putranya abdu al-rahman wahid al-rahman diganti yasyum uzadi ahmad zaini dahlan muridnya syekh ad-dasuki yang punya umul barohin ad-dasuki muridnya al-bayjuri yang punya jauh umar umar fakhru rozi yang punya kitab banyak termasuk mafati hu goib al-mabah 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 al-aliyah dan lain-lainnya rozi gurunya adalah abdul karim al-syehristani yang punya al-milal wanihal musara al-falasifah syeristani muridnya abu hamid muhammad al-guzali yang kitabnya sangat banyak imam guzali muridnya abdul malik al-juin imam al-harumain yang punya al-latif al-sharot al-kafiyah al-jadal al-arba'an al-suliddin imam al-harumain muridnya abu bakar al-baqillani yang punya al-tamhid al-insuf al-bayyan al-i'ajjaz al-baqillani muridnya abu abdillah al-bahili kitabnya hilang al-bahili muridnya abu hassan al-ashari rodi Allah al-hum kuluhum ashari kitabnya al-ibana maqolatul islamiyin al-luma risalah illa ahli stagr itu yang saya punya yang lainnya masih banyak ashari orang mu'tazilah 40 tahun aktivis mu'tazilah kemudian beliau keluar dari mu'tazilah karena mu'tazilah hampir jil hampir belum jil hampir jil salah satunya mu'tazilah mengatakan membaca ayat Al-Quran harus masuk akal kul a'udzubirobbil falak min syarrin ma'kholak saya